Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Felicity M ya guys ya Oke guys, video kita kali ini, gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget untuk hari ini Dan sebenarnya gue juga cukup lewat sih sebenarnya guys ya Tapi yaudah, biar aja gue bakal bahas hari ini Ini langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue subscribe di hati gue pastinya Semakin tenang guys ya Oke guys, sebelum itu peringatan bahwa film ini mengandung banyak gula ya guys ya Jadi kalian kalau misalnya kebanyakan gula, kalau nggak suka diabetes ya silahkan ya Di-skip saja video ini guys ya Oke, nah Ya, jadi kali ini bisa gue bilang sih Red Soap Era sudah memberikan like ya Atau bisa dibilang sih kemungkinan besar kartu terbaru yang bakal update nanti untuk pengganti banner Gini guys ya, banner collab kita guys ya Nah, jadi untuk kartu kita kali ini kelihatannya temanya itu cyberpunk ya Lebih ke cyberpunk ya guys, yang mirip-mirip ya Jadi mungkin untuk event natal kayaknya bakal lebih diundurin mungkin bisa dibilang sih Karena ini bisa dibilangkan ini banner untuk penggantinya collab ya Jadi ini kan bentar lagi nih Dan ya, yang jelas sih intinya kalian bisa lihat gambarnya ya ini guys ya Nah, ini nih Nah, oke guys Jadi untuk kartu kali ini yang up bener-bener kartu yang terlalu banyak mengandung gula guys ya Bukan, yang satunya itu kopi, yang satunya lagi gula coy Ya, gitu lah guys ya intinya guys ya Yang satunya kopi, yang satunya gula jadinya ya kopinya manis coy Nah, jadi kayak gitu Gimana di sini yang up adalah Sarah dan juga Phoenix ya Jadi dua karakter ini yang up di hari ini Ya, bisa bilang sih Ya, gimana ya gue bilang ya Kayaknya bakal banyak yang skip ya guys ya Dari karakter dua ini ya Tapi gue gak tau nih Apakah karaternya bakal OP atau enggak gitu guys ya Kita gak tau sendiri Karena di satu sisi yang up ini lagi Sarah guys ya Sarah coy Gimana Sarah ini dari kemarin-kemarin ya guys ya Karakter ini itu spesialisnya true damage Semuanya true damage Dari yang normal kemudian yang versi summer Itu true damage coy Tapi gue gak tau nih Yang sekarang yang versi cyberpunk Neko Mimi ini Apakah bakal dia itu gini Main true damage juga Gue gak tau juga sih pastinya guys ya Tapi yang jelas Intinya memang sih Karakter kali ini emang gak terlalu menarik ya bagi banyak orang Karena gue yakin banget sih Karena pasti jarang ya yang mau nyari Phoenix Sama Sarah coy Kecuali lo emang lolicon coy Nah oke Jadi yang jelas sih Intinya memang gue gak tau sih cara pasti Untuk cutter-cutternya Tapi yang pasti Yang lebih pastinya sih Kemungkinan besar Sarahnya ini Bakal lebih fokus ke true damage juga guys ya Karena memang Setiap karakter di Razor Pro Sepertinya memang memiliki spesialis mereka sendiri guys ya Memang spesialisnya seperti apapun Ya mereka memilikinya guys ya Itu memang ciri khas mereka lah intinya Kayak gitu guys ya Dan ya Seperti yang gue bilang tadi Jika kalian merasa Ya karakter Apa ya karakternya memang gak terlalu gini Apa ya gak terlalu menarik buat kalian Mending kalian skip aja Kalian bisa fokus untuk nabung ya pastinya Untuk event-eventnya lebih lanjut Karena memang ya Ini banyak juga nih Kater-kater yang mungkin nanti Kalian bakal tungguin banget ya Kayak contohnya nih Rovi yang versi Summer Yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya Dan juga Miriam Summer Itu gue yakin kalian tunggu banget Kemudian yang lain-lainnya juga pastinya Dan termasuk Meta baru ya guys ya Dan yang jelas Seperti biasa gue bilang tadi Skip video ini Jika memang terlalu banyak mengandung gula guys ya Karena kita tau sendiri Ini kopi susu Karakter baru Nanti next update Itu bakal ya Gak terlalu menarik sih kayaknya Tapi gue gak tau ya Apakah Ekspetasi akan hancur lagi Kayak kemarin Kayak Sarah Summer coy Sarah Summer kemarin itu Gak banyak yang nyari Tapi mereka gak tau Bahwa Sarah Summer itu OP-nya setengah mati coy Karena Iya True damage semua coy skillnya Tapi gak ada yang nyari Itu masalahnya Dan sekarang Apakah ekspetasi itu Akan berubah lagi Kita gak tau guys ya Jadi kita mungkin Tunggu aja ya Untuk update-nya Jadi mungkin itu ya guys ya Untuk video kita kali ini Terima kasih udah nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke See you on the next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax